Halo, kembali lagi di Melodramatik Orama. Sudah lama sekali kami tidak merilis video Melodramatik Orama. Tapi jangan khawatir, kali ini kita kedatangan special guest. Siapa mereka? Mereka adalah dua musisi yang memainkan musik flamenco. Sudah pernah dengar belum flamenco itu apa? Nah, di Melodramatik Orama kali ini, kita akan mengkupas lebih dalam mengenai musik flamenco bersama Angela Lopez dan Adin Vazmael. Angela! Cantik sekali. Hai Mas Adin. Silahkan duduk dulu. Mas Adin, seingatku nih ya, Mas Adin tuh dulu main elektrik. Iya. Main. Sampai sekarang masih main, cuman bedanya gak prioritas aja dan apa, lebih milih untuk main akustik. Terus, prioritasnya sekarang apa dong? Ya, main akustik. Terutama main musik flamenco sih. Walaupun akhir-akhir ini udah mulai menjelajah ke musik lain. Kayak main musik jazz, pop, blues. Tapi dengan teknik main gitar flamenco. Tunggu dulu, dari peralihan gitar elektrik ke akustik, itu gimana ceritanya tuh Mas? Beralih gitu kan dari elektrik gitu, terus tiba-tiba main akustik. Beralih sih mungkin kulitnya ya, cuman dalamnya kan tetep, aku mikirnya tetep main musik aja gitu kan. Tetep dengan bahasa yang hampir sama, tapi tekniknya itu kan butuh penyesuaian aja. Dan dari elektrik ke akustik ya, memang dunianya lumayan berbeda ya. Ya, bener banget. Walaupun masih ada garis tengahnya gitu. Butuh waktu aja sih, waktu untuk latihan gitu. Terus untuk siapin mental terutama, untuk nyobain hal baru. Tapi cerita awalnya beralih ke akustik, khususnya flamenco, itu gimana? Apakah arah-gara ketemu sama Angela, terus baru beralih ke flamenco, atau gimana? Kalau bener-bener startnya memang ketika ketemu Angela gitu kan. Jatuh cintanya sama Angela ya, apa flamenco-nya nih? Ya, itu nanti aja ya. Kalau aku tuh pas mulai main akustik itu sebenarnya mulai kenal-kenal akustik ya, itu tahun 2008. Pas ketika aku masih belajar di Farabi kan, diajakin main sama guru aku, namanya Agam Hamzah. Jadi, aku baru dikenalin tuh ada musik-musik yang eksperimental gitu, terus lumayan menantang, challenging juga dan menarik. Dari gitaris bernama Aldi Miola, John McLaughlin. Nah, mereka tuh bikin trio, satu lagi namanya Paco Delusia. Nah, Paco Delusia itu gitaris flamenco. Jadi, sebenarnya aku udah denger flamenco pada tahun itu, karena kita memainkan repertoire dari trio itu kan. Tapi, aku memainkan akustiknya dengan pengetahuan teknik dari aku main gitar elektrik gitu. Jadi, sebenarnya belum full banget main akustik. Cuman, cari penyesuaian gitu-nya udah mulai dari situ. Tapi, di gitar steel, bukan gitar nylon. Nah, kalau flamenco kan gitar nylon kan? Ya. Nah, terus jalan bertahun, terus tahun 2014, aku punya komunitas gitar, namanya gitaris temen semua. Kita rajin bikin gathering, terus bikin acara gitu. Bukan mengundang beda-beda narasumber gitu kan. Terus, pada waktu itu narasumbernya si Angela. Dan dia sama temen aku. Sebenarnya yang dulu main flamenco awal, yang main sama Angela itu namanya Alif. Oke. Jadi, dia yang main gitar gitu kan. Terus, dari situ aku, oh, jadi lebih tahu soal flamenco kan. Karena, dia waktu itu narasumbernya sebagai speaker, terus juga ada nari juga gitu. Terus, itu sebenarnya terus aku ngeliat si Alif main teknik gitarnya beda banget gitu. Lumayan autentik sih kalau aku ngeliatnya. Bedanya itu gimana? Maksudnya, bagaimana teknik bermain gitar akustik klasik biasa dengan flamenco? Seninnya itu gimana sih kalau menurut Mas Adin? Kalau sekarang sih, pada waktu itu sih aku melihatnya menarik aja sih. Dari posisi tangan, terus tone, color, warna dari tone yang dihasilkan dari teknik itu. Waktu itu menarik, tapi belum sampai sejauh itu gitu kan. Kalau sekarang, kalau menurut aku itu flamenco itu, di teknik main gitarnya itu punya banyak warna gitu kan. Dia bisa mengatakan banyak warna. Sedangkan kalau kita main elektrik gitu, contohnya. Kita mainnya misalnya pakai pick gitu. Atau mungkin ada sedikit pake jari. Cuman kan pilihan untuk bikin warnanya itu, kalau menurut aku nggak sebanyak itu flamenco. Flamenco ya. Nah, kalau Angela sendiri, ketika datang ke Indonesia itu apakah memang goalnya ingin memperkenalkan flamenco sebagai musik tradisional dari Spanyol? Atau memang ada goal lain tersendiri nih waktu awal datang ke Indonesia? Sebenarnya saya sebagai orang Spanyol yang backgroundnya musik klasik ya. Tapi selalu dari kecil disurround by musik flamenco. Waktu itu saya nggak terlalu tertarik untuk banyak tahu soal flamenco. Lucunya, waktu saya datang ke Indonesia, saya maunya belajar musik dari tempat lain. Itu dari waktu saya masih tinggal di Spanyol, maunya itu kenal sama budaya lain. Waktu itu saya jatuh cinta sama budaya Indonesia. Terus datang ke sini dan mulai belajar musik Jawa, musik Bali, tari Jawa, tari Bali. Baru disitu saya, oh mungkin ada juga saya mulai kangen sama budaya aku sendiri. Dan ada juga banyak yang pengen tahu. Jadi dari situ saya mulai membahas lebih dalam sebenarnya pas saya datang ke Indonesia. Dan juga ada sesuatu yang lahir dari situ yang buat saya lebih menarik. Yaitu aku baru mulai ngeblend budaya Spanyol dengan budaya Indonesia. Apalagi abis kenal sama Adin juga mulai mikir, wah ini sebenarnya ada banyak hubungan. Bukan banyak hubungan karena memang budaya itu jauh, Spanyol dari Indonesia jauh. Tapi mungkin di antara budaya-budaya selalu ada miripan dan selalu ada juga perbedaan. Dan dari miripan kita sudah bisa ambil sesuatu, tapi yang paling menarik mungkin dari perbedaan. Apa yang aku bisa ambil dari budaya Indonesia, dari musik Jawa misalnya, dan masukin di flamenco atau dari tarian flamenco masukin di tari Bali misalnya. Flamenco itu sendiri kan tidak begitu umum ya di telinga masyarakat Indonesia. Proyek-proyek apa saja sih yang sudah Mas Adin dan Angela kerjakan untuk memperkenalkan flamenco lebih jauh ke masyarakat Indonesia? Kalau proyek sih selama beberapa tahun ini, ya aku total baru main musik flamenco itu 5 tahun, hampir 5 tahun. Dari mulai belajar ya, terus ke Spanyol belajar di sana. Kalau proyek sih, kita banyak beberapa kali kolaborasi dengan kedutaan Spanyol, karena katakanlah kita salah satu talent lokal yang ada di sini, jadi nggak mahal kan kalau dari Spanyol. Terus dari aku juga, kita coba banyak gabungin unsur-unsur etnis dari Indonesia. Misalnya dari, yang tadi Angela bilang, dari musik Jawa atau gamelan Bali. Terus sekarang aku juga mulai mengelebarin provinsi lain, misalnya Sumatra gitu kan. Jadi sebenarnya ini sih yang cukup mengejutkan, baru ketika di Sumatra itu kan ada musik Melayu. Nah, bahwa itu ternyata ada sedikit-sedikit hubungan dengan musik Flamenco. Karena kan musik Melayu ada terpengaruh dari budaya Arab juga. Sedangkan Flamenco itu terpengaruh besar dari budaya Arab. Jadi sebenarnya ada konektivitas yang lumayan mudah untuk akses. Dan sebenarnya kalau misalnya sekarang belum populer, kalau aku sih optimis akan jadi populer. Cuma bagaimana bisa masuk atau mengakses ini untuk banyak orang ya. Berarti Flamenco yang Mas Adin proyek atau proyek yang Flamenco Mas Adin kerjakan sekarang itu cukup unik ya. Maksudnya, apakah ada perbedaan dari Flamenco dari negara asalnya tersendiri dengan Flamenco proyek yang kalian berdua kerjakan sekarang? Ya kalau duntari kita berdua doang, jelas berbeda. Kita kan orangnya suka eksperimen ya. Jadi kita nyobain dengan berbagai macam jenis musik. Tapi kalau misalnya perbedaannya dengan musik Flamenco, artis Flamenco yang ada di Spanyol misalnya, ya pasti berbeda. Cuma kita juga memainkan musik tradisi asli dari Spanyol ketika kita memang diharuskan atau dihadapkan dengan pekerjaan seperti itu. Misalnya ada maestro penari dari Spanyol datang misalnya ke Singapura. Dia ngasih workshop, dia butuh musisi untuk ngiringin. Karena musik Flamenco, kayak aku main gitar gitu dan penyanyi itu, sebenarnya di musik tradisi ini fungsinya untuk mengiringin penari. Kalau aku gitar, pengiringin penari dan penyanyi. Jadi dia manggil kita, hire kita untuk datang ke Singapura untuk mengiringin dia, untuk mengiringin kelasnya. Jadi kita kalau di luar proyek kita, ya kita masih mainin musik tradisi itu. Tapi kalau kita sendiri, kita udah expand kemana-mana sih. Udah ke jazz, udah ke blues, ke pop, kemana-mana, macam-macam. Atau ke yang sedikit eksperimental juga. Oke, kalau dari Angela sendiri, bagaimana Angela ingin memperkenalkan musik Flamenco ke masyarakat Indonesia biar lebih dikenal sama masyarakat Indonesia? Keunikannya apa sih untuk menarik orang-orang mulai terjun ke dunia Flamenco? Ya, pertama mungkin orang-orang harus tahu Flamenco itu berasal dari apa. Apa yang bikin orang Gypsy dari Spanyol membuat Flamenco. Ya, itu ada hubungan dengan ekspresi sendiri. Orang Spanyol, apalagi orang Gypsy, sangat ekspresif. Karakternya keras dan selalu suka kasih tahu moodnya seperti apa sekarang. Jadi di Flamenco itu gak ada cerita tentang hero atau raja atau Tuhan. Lebih ke manusia. Jadi pertama kita harus tahu itu, dari situ kita belajar ada beberapa jenis. Dan satu jenis itu tentang bahagia kita. Satu jenis tentang kesedihan kita. Dan dari situ kita masuk ke bahasa musik dan bahasa tari. Kita harus belajar cara nyanyi seperti apa yang memang ada hubungan dengan budaya Islam. Atau cara untuk nari seperti apa, gerakannya ada apa, rhythmnya seperti apa. Jadi banyak elemen sih. Kalau simpelnya berarti kalau bisa aku simpulkan, berarti Flamenco itu lebih mengekspresikan feeling ya. Jadi itu aliran musik yang lebih bagaimana manusia itu mengekspresikan perasaan mereka. Iya. Dan sebenarnya ada penyanyi yang dia yang ceritain sesuatu dari dia sendiri. Terus gitarisnya yang akan ikutin dia sesuai dengan moodnya. Terus ada penari yang juga ikut moodnya penyanyi. Wow, sangat unik sekali ya. Jadi itu memang benar-benar membutuhkan kolaborasi antara pemain gitar itu sendiri dan tentunya penari dan penyanyi itu. Sangat menarik sekali. Jadi untuk teman-teman di Indonesia yang ingin belajar atau mengetahui lebih jauh mengenai Flamenco, langsung aja samperin nih Mas Adin sama Angela. Oke, tapi sebelum itu yuk kita saksikan performen dari Adin Fasmail dan Angela Lopez. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati